Jelang pemilihan presiden 2024 manuver politik terus dilakukan oleh para elit parpol. Bahkan ada yang sudah mulai bicara terantrangan minta dipinang menjadi cawapres. Tahun politik 2024 masih sekitar satu setengah tahun lagi. Tapi hawanya sudah terasa semakin panas. Politisi mulai belak-belakan soal koalisi parpol pun soal keinginan dipinang jadi cawapres atau cawapres. Hari minggu lalu, Ketua DPRR Ipuan Maharani nyekar kemakan Pak Fikimas bersama Ketua Umum PKB Mohamim Iskandar. Tak hanya ziarah, kebersamaan keduanya berlanjut dengan makan pecel dan sebuah kejutan merayakan ulang tahun cawapres. Cahimin yang diberi kejutan mengapresiasi, tapi sekaligus mengungkap kesediaannya jadi cawapres untuk Tuan Maharani. Terima kasih disiapkan kue ulang tahun. Moga-moga juanya terkabul dan saya ingin menjadi otot juga. Wah, bukannya PKB sudah menjalin koalisi dengan Partai Gerindra? Soal ini, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berkomentar. Ya, itu hak beliau, tapi kan kita sudah ada kesepakatan. Meskipun otak kesempatan telah diteken oleh PKB dan Partai Gerindra, menurut Cahimin tak tertutup kemungkinan anggota koalisi bertambah dengan merapatnya PDI Perjuangan. Apalagi sebelumnya, Puan Maharani juga sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dan, Puan memang ditugaskan secara khusus oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekaraputri untuk menemui sejumlah petinggi partai menjelang pemilihan Presiden 2024. Tim Liputan Nami CTV melaporkan.